Juni 2022 siang waktu Swiss Pihak kekonisian menyampaikan konfirmasi Bahwa hasil tes DNA Bahwa jasad yang ditemukan kemarin Adalah Ananda Emerilkan Bontas Atau Ananda Eri Hal ini juga sudah disampaikan secara official Oleh polisi Baron melalui media rilis mereka Pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss Selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss Pihak kekonisian menyampaikan Berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kanton Bern Sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan Serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga Sekitar 2 jam yang lalu Pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga Yang saat ini berada di Baron untuk menerima jasad Ananda Eril KBLI Baron tentunya memastikan Bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim Terpenuhi sesuai dengan syariah Islam Untuk selanjutnya KBLI Baron akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air KBLI juga akan melakukan penawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia Kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian Agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar Setiba di Jakarta nanti Direkturat Perlindungan Warga Negara Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Akan memfasilitasi kedatangan rompongan di Bandara Sukarno-Hatta Selanjutnya Saya akan mempersilahkan Bapak L.P. Nadu Zaman Untuk menyampaikan beberapa hal mewakili keluarga Saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Guber Rekan-rekan media yang saya hormati Selamat malam waktu Indonesia Selamat sore waktu Swiss Juga rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri Yang ada di Swiss mumpul Indonesia Juga para keluarga yang menyaksikan melalui media televisi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Sekarang kuji bagi Allah Yang menciptakan mati dan hidup Dan dengannya itu Menguji kita Siapakah yang paling baik Dalam melakukan amal Sekarang kuji bagi Allah Yang telah mempertemukan Yusuf kepada Yaakub Yang juga Menyelamatkan Yunus dari kedelapan air Di kedarakan Dan juga mempertemukan Ismail Dengan Ibrahim Dan juga Hawa kepada Adam Terlupa Terlupa salawat serta salam Kami sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W Yang telah bersabda Bahwa Di antara yang sahib Salah satunya adalah orang yang tenggelam Disinkan saya Helfina Susaman Selaku Paman dari alamakum Emile Pemutaskan Adina Ariel Saya juga Mewakili Atas nama Bapak Ridwan Kamil Atau Kamil Dan juga Keluarga besar Yang ada di Indonesia Maupun sebagian yang ada di Swiss Kami Ini menyampaikan bahwa Pada hari Senin Tanggal 6 Kami telah menyerahkan Urusan pencarian Untuk dikoordinasikan penuh Kepada pihak KBRI Pada hari ini Alhamdulillah Pihak KBRI Menyampaikan informasi Bahwa Upaya pencarian Telah Bertemu kepada takdir Yang diharapkan Yaitu semoga ketemuan kami Tengah Ariel Dalam keadaan yang Allah Selanjutnya Selaku keluarga Akan menerima Alhamdulillah Untuk kemudian Kami akan Menyempurnakan Hak Ariel Selaku Muslim Hakul Muslimi Al-Muslimi Situ Diantaranya Fa'idah Ma'atafat Mahu Apabila Dia wafat Maka Endahlah Dia diantarkan Disucikan Dikafani Disolatkan Dan diantarkan Untuk Dimakamkan Sesuai syariat Islam Sejauh yang Memungkinkan Dengan tetap Menjaga Kehormatan Kondisinya Untuk Waku Kami belum bisa Memastikan Pasti Kapan akan Tiba di Indonesia Tapi pada dasarnya Kami akan Lakukan Secepat-cepatnya Sejauh yang Memungkinkan Tergantung Kondisi Situasi Sumber daya Yang mendukung Harapan kami Bisa Tiba di Indonesia Setidak-tidaknya Sabtu Atau hari Ahad Terakhir Kami ingin Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Kepolisian Beren Kepolisian Maritim Beren Pemerintahan Kota Beren Pemerintahan Federal Swiss Juga kepada KBRI yang Tidak henti-hentinya Melaksanakan Fungsi Perlindungan Warga-Negara Indonesia Bahkan Yang kami Rasakan Beyond Call of Duty Tidak sekadar Melakukan Fungsinya Jauh Lebih dari itu Sehingga kami Merasa Tidak sendirian Dan negara Hadir Melindungi Warga-Negara Indonesia Dimanampun Juga kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Pihak-pihak Yang kami Sulitkan Namanya Sebutkan Satu persatu Di antaranya Ada beberapa Kang Sejawat Kerabat Kang Emil Yang berada Di Eropa Tidak 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 Pencarian Dari Jerman Dan juga Dari Biaspora Yang ada di Swiss Dan tak lupa Kami juga Ucapkan Terima kasih Kepada Kementerian Luar Negeri Atas Kerahannya Sehingga Kami bisa Sampai Ke Momen Ini Mungkin Itu saja Yang bisa Kami Sampaikan Sejauh ini Agar Kami bisa Selanjutnya Melakukan Proses Penyempurnangan Akhir Selamat Muslim Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Kang Lepi Saudara-saudara Bapak-Ibu sekalian Rekan-rekan media Yang saya cintai Mohon maaf Untuk kesempatan Kali ini Tidak ada Tanya jawab Karena kami Akan segera Berkonderasi Kembali Dengan pihak Rumah Sakit Untuk Mempersiapkan Segala sesuatunya Mempersiapkan Repatriasi Dan kemudian Tentu saja Kami tetap Selalu Memohonkan Doha Dan dukungan Dari rekan-rekan Sekalian Semua warga Negara Indonesia Untuk bisa Membantu Atau paling tidak Mendoakan Agar proses Pemulangan Ananda Terakhir ke Tanah Air Berjalan dengan Lancar Saya kira demikian Terima kasih banyak Atas segala Perhatian Pertanyaan Dan konsen Mohon maaf Jika Dalam penanganan Ada hal-hal Yang kurang berkenan Pada dasarnya Kami dan keluarga Tentu saja Ingin sekali Meresponsi setiap Konsen yang ada Di Kawan-kawan media Namun Demikian Ada hal-hal Yang perlu Menjadi Perhatian Kita bersama Oleh karena itu Tentu saja Segala perhatian Dan atensinya Kami Utapkan Banyak-banyak Terima kasih Saya kira Bapak-Ibu sekalian Kita akhiri Acara kita Pada sore hari ini Tentu saja Kalau ada hal-hal Yang menurut Hemat kami Akan Atau perlu Untuk disampaikan Kepada saudara-saudara Pada waktunya Tentu saja Akan kita sampaikan Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh